Mentara itu pemirsa selama musim penghujan tahun ini, produksi ikan teri nasi kering di kepadengan Kabupaten Kendal Jawa Tengah menurun drastis. Kondisi laut dengan cuaca ekstrim menjadikan para nelayan tidak berani melaut, sehingga berdampak pada pasokan ikan teri dari para nelayan. Kondisi cuaca yang ekstrim dengan intensitas dan curah hujan yang cukup tinggi membuat para nelayan enggan untuk pergi melaut karena faktor keselamatan. Hal tersebut berdampak pada menurunnya pasokan ikan teri dari para nelayan. Suheri, yang merupakan pengelola ikan teri nasi di Kelurahan Badengan Kabupaten Kendal mengatakan, selama musim hujan kali ini, produksi ikan teri nasi kering rata-rata hanya 1-2 kintal perharinya. Padahal dalam kondisi cuaca yang normal, produksi ikan teri nasi kering bisa mencapai lebih dari 1 ton. Menurunnya produksi ikan teri nasi ini lantaran pasokan dari nelayan sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Turunnya produksi ikan teri ini pun menjadikan para pekerja harus libur. Saat ini hanya ada 5 pekerja saja, padahal biasanya mencapai 20 orang lebih. Para nelayan maupun pengusaha ikan teri berharap, cuaca segera kembali normal. Sehingga para nelayan bisa melaut dan produksi ikan teri pun normal kembali.